Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Nita Sari kali ini saya akan menunjukkan percobaan bioakustik yang biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari tujuan dari percobaan bioakustik yang pertama memahami bioakustik pada kehidupan sehari-hari yang kedua mengukur tekanan bunyi pada sumber bising nah kalian ada yang udah tau belum apa itu bioakustik jadi bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup untuk langkah percobaannya adalah yang pertama tunjukkan sumber kebisingan yang ingin dijadikan sebagai bahan percobaan yang kedua unduh aplikasi sound level meter pada playstore yang ketiga buka aplikasi sound level meter dan dekatkan pada sumber bising yang keempat jika sudah 1 menit hentikan sound level meter dan catatlah hasil percobaan tersebut pada table data percobaan selanjutnya saya akan menunjukkan hasil dari percobaan bioakustik pada sepeda motor menggunakan sound level meter selamat menikmati selamat menikmati dan inilah hasil dari kebisingan sepeda motor terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh